Saat ditemui di gedung juang KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa lembaganya dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak saksi atau tersangka tidak pernah menyinggung afiliasi politik tertentu. Alex juga menyebut penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak mengaitkan penanganan perkara dengan afiliasi politik tertentu. Penanganan perkara korupsi tidak pernah dari sisi kebijakan keimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak kemudian menjadi tersangka atau sedang berpereksan. Itu penanganan yang sekali lagi kami sampaikan. Jadi saya pastikan dari kebijakan keimpinan kita tidak melihat atau tidak mengaitkan penanganan perkara di KPK itu sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati ketika memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji Jabatan Pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli 2024 lalu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selamat menikmati.